Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPEPTI, diberikan PR yang cukup banyak oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Zulhas. Salah satunya ialah membuat bursa kripto, yang ditargetkan beroperasi di Juni tahun 2023. Lid Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPEPTI, Didit Nordiat Moko menyanggupi instruksi tersebut. Pasalnya, pembentukannya sendiri sudah mundur dari target sebelumnya pada 2022 lalu. Realistis, karena sebelumnya kami sudah menyiapkan kriteria, hanya sampai denegan Desember kemarin, masih ada beberapa perusahaan yang mendaftar untuk bursa, ujarnya, dalam acara penutupan rapat kerja BAPEPTI, di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023. Didit menjelaskan, pihaknya telah siap dengan standarnya. Ada tiga tahapan BAPEPTI dalam mempersiapkan bursa kripto ini, Didit mengaku, progresnya saat ini masih belum melewati tahap pertamanya. Ada beberapa persyaratan standar yang harus dipenuhi. Kalau ini, indikator telah dipenuhi, stage berikutnya ada semacam menjalankan operasinya tapi secara sadok, sambil kami pantau. Artinya, kriteria teknis tadi jalan atau enggak, terangnya. Barulah setelah itu, Didit menambahkan, pihaknya akan mulai memastikan jajaran perusahaan mulai dari staff, direksi, hingga komisaris. Namun ia menekankan, pihaknya tidak hanya membentuk bursa kripto, melainkan ekosistem perdagangan aset kripto secara menyeluruh. Didit mengatakan, kurang lebih ada sekitar tiga perusahaan yang akan mendukung ekosistem ini, dengan posisi yang harus terpisah dan tidak boleh terafiliasi. Perusahaan akan mendukung pembentukkan ekosistem terdiri atas bursa, kliring berjangka, dan depositori. Tidak hanya bursa kripto, PR besar lainnya yang ditargetkan rampung di Juni tahun 2023 ini antara lain membuat harga acuan minyak sawit, serta tenggat waktu penyusunan rancangan peraturan pemerintah RPP, soal perpindahan pengelolaan dan pengawasan aset kripto dan perdagangan derivatif ke Otoritas Jasa Keuangan OJK. Menyangkut RPP tersebut, Didit mengatakan, tenggat waktu penyusunannya dibatasi hingga 6 bulan sejak UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK diundangkan. Artinya, tenggat waktu jatuh di bulan Juni tahun 2023. PP disusun 6 bulan dan masa transisi dilakukan 2 tahun atau 24 bulan. Kita akan menyusun RPP itu, butir-butir yang dimasukkan terkait mekanisme pemindahannya, mekanisme kerjasama, dan sinergitas BAPEPTI, OJK, dan Kemenkeu, kata Didit. Tidak hanya itu, RPP tersebut juga akan mengatur soal koordinasi kebijakan. Artinya, kebijakan terkait, terutama aset digital, akan tetap ada di BAPEPTI tetapi operasionalnya itu akan ada di OJK. Lebih lanjut soal harga acuan minyak sawit yang tenggat waktunya di Juni, menurut Didit mengatakan, hal itu sangat sulit terwujud, sehingga ia menegosiasikannya. Advertisement, saya kemarin memang agak nawar sedikit ke Pak Menteri. Juni bukan jadi price reference, harga acuan, tapi cikal bakal dari price reference, CPO masuk bursa, kata Didit. Menurut Didit, bulan Juni CPO masuk ke bursa merupakan perhitungan yang tepat. Ia membandingkan timelinenya dengan MDEX, bursa Malaysia yang selama ini jadi salah satu acuan harga CPORI. Untuk membentuk sendiri harga acuannya memakan waktu lebih dari 5 tahun untuk. Hingga saat ini, Didit menyampaikan, pihaknya telah membentuk roadmap dengan progres mencapai 60-70%. Namun demikian, BAPEPTI akan melakukan serangkaian perbaikan berdasarkan masukan-masukan yang didapat selama rapat kerja. Setelah menyelesaikan konsepnya terlebih dulu, BAPEPTI akan melakukan roadshow ke berbagai instansi terkait. Setelah roadmap tersebut matang, Didit berharap, di bulan Maret atau April sudah bisa dicoba. Dengan rencana kerja seperti itu, kami ortimismei atau Juni selambatnya, CPO sudah akan masuk ke bursa, katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.